Dimas Kanjeng pulang kepada pokan hadiri pesta pernikahan anaknya. Terpidana kasus pembunuhan sekaligus penipuan dan penggelapan, taat pribadi atau Dimas Kanjeng akhirnya pulang kepada pokannya di Dusun Cengkelek, Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probuli, Nerapi, tanggal 16 Januari tahun 2019. Kepulangannya ini bukan karena yang bersangkutan ini bebas dari masa hukumannya, tapi karena taat pribadi mendapatkan izin dari Kementerian Hukum dan HAM untuk hadir dalam acara pernikahan anaknya yang dilangsungkan di Padepokan. Taat pribadi menjadi wali atas pernikahan putrinya, Syarifatul Syahidah. Putrinya menikah dengan pria asal Makassar, Sulawesi Selatan, Uci Rahmat Amiruddin. Pernikahan ini berlangsung sederhana dan sangat ketat sekali. Kepulangan taat ke Padepokan ini dijaga ketat oleh personel kepolisian daerah Jawa Timur. Dimas Kanjeng tak pribadi yang mengenakan baju batik mengeluarkan uang dari belakang punggungnya. Di sana, Dimas Kanjeng tak bisa berlama-lama. Dia hanya ada di sana selama 2,5 jam. Ia datang sekira pukul 7.30 dan harus kembali lagi ke Rutan Medaeng melanjutkan masa hukumannya sekira pukul 10. Selama perjalanan pulang pergi, taat tidak bisa berinteraksi dengan pengikutnya karena penjagaan yang ketat. Kapolres Probolinggo AKBP Edwi Kurni Yanto mengatakan kepulangan taat hanya untuk menghadiri dan menjadi wali pernikahan putri pertamanya. Setelah prosesi akan nikah selesai, terpidana kasus pembunuhan itu kembali ke Rutan Medaeng, Kata Edwi, dalam akad nikah dengan undangan sekitar 500 orang itu, taat tak sendiri, ia didamini istrinya Rahmawati dan sejumlah pengurus padepokan. Ada delapan petugas Rutan dan satu kendaraan Brimopolda Jatim yang mengawal. Sedangkan, kami hanya membantu mengantisipasi keamanan dan ketertiban di masyarakat saja, murainyam. Kapolres menjelaskan, Kepulangan taat untuk menghadiri acara pernikahan anaknya ini sudah sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Taat sudah mengajukan izin, sehingga diperbolehkan pulang, tapi dalam waktu tertentu, pungkas dia.